Yuyun Somantri, 53 tahun, peternak ayam asal kampung Kebon Manggu Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, kaget saat mengetahui belasan ayam mati mendadak karnaflu burung. Pasalnya, sebelum belasan ayamnya mati mendadak karnaflu burung itu, dia sempat memotong beberapa ayam untuk dikonsumsi. Saat itu, puluhan ayam yang ia miliki terlihat sehat dan tak seperti sudah terserang penyakit, Yuyun mengatakan, dari total 21 ayam miliknya, 14 diantaranya mati mendadak. Sementara sisa ayam yang dipelihara sehat meski berada dalam satu kandang, saat itu, beberapa ayam miliknya dia potong lalu dikonsumsi untuk para pekerja bakti. Sorenya, banyak ayam miliknya mati, kendati demikian, Yuyun memastikan, sampai saat ini ia dan warga yang kerja bakti itu tidak merasakan gejala apapun, meski sudah mengonsumsi daging yang ayamnya satu kandang dengan yang mati tersebut, saat itu, dia belum mengetahui penyebab pasti ayam peliharaannya itu bisa mati mendadak dalam jumlah banyak karena masih ada yang selamat. Sebelumnya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menerima laporan terkait kematian puluhan ayam, entok, dan kalkun secara bertahap dalam kurun waktu selama sepekan sejak 16 hingga 21 Februari 2023 lalu, Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Mita Mustikasari mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, total ada 49 unggas yang mati mendadak akibat terserang flu burung tersebut. . . . . . . Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!